Budi 01 Gaming, Erpan 1140, Afif Yulistian, kira-kira siapa lagi ya YouTuber gaming yang bakalan populer di tahun ini? Ini dia Dunia Games Fun Fact! Beberapa waktu lalu, kita sudah pernah bahas nih beberapa YouTuber gaming yang kelihatannya sih bakalan mencuri banyak perhatian gamers dan netizen di tahun ini. Tim Dunia Games ngerasa itu sih masih kurang ya, jadi gimana nih kalau kita bikin lagi list yang lain? Penasaran siapa aja? Ini dia listnya! Yang pertama ada Budi 01 Gaming Sepertinya YouTuber asal Medan ini akan semakin menaikkan kepopulerannya di tahun 2021. Apalagi dengan game Free Fire yang sering dimainkan Budi, juga masih sering dimainkan oleh banyak sekali gamers di Indonesia. Tentu, hal ini membuat channel ini bertahan untuk mencari perhatian banyak orang. Saat ini, subscribernya pun sudah mencapai 9,93 juta. Angka ini angka yang gak sedikit loh! Ciri khas dari Budi 01 Gaming adalah logat daerah Medannya dalam setiap konten video yang dibuatnya. Next, ada Ervan 1140 Kelakuannya yang kocak dan juga candaannya yang lucu, bikin YouTuber ini populer di kalangan gamer. Apalagi untuk para penggemar Minecraft. Ervan atau yang bernama asli Andi Irvan ini berasal dari Balipapan. Meskipun hobinya bermain game, tapi Ervan juga memperhatikan pendidikan dan juga prestasi akademisnya loh. Biasanya dia menjaga perkataannya di YouTube, karena Ervan sadar penontonnya banyak yang anak kecil atau berusaha untuk menyensor kata-kata kotornya. Video yang sering diunggahnya tak hanya mengenai gaming aja, ada juga game tutorial, tips and trick, unboxing, game review, hingga prank. Bahkan terkadang Ervan juga menampilkan karya animasinya sendiri. Yang ketiga ada Afif Yulistian Afif Yulistian sebenarnya bukan nama yang baru di per-YouTube-an gaming Indonesia. Tapi sepertinya namanya akan semakin populer di tahun ini. Berawal dari iseng dan hobinya bermain game, Afif Yulistian berhasil menjadi YouTuber gaming yang cukup besar di Indonesia. Game yang sering dimainkannya saat ini adalah Genshin Impact, salah satu game gacha yang cukup populer. Afif Yulistian juga merupakan salah satu orang yang awal-awal memainkan game Free Fire dan membuat konten Minecraft. Yang keempat ada Randy Rangers. Lagi-lagi game Free Fire berhasil membuat banyak konten kreator populer sangat cepat. Randy Rangers adalah salah satu YouTuber yang terkenal dengan game tersebut. Dia sering membuat konten update, tips, gameplay, dan banyak lagi tentang game Free Fire. Di tahun ini sih, kelihatannya Randy Rangers bakal makin dilirik banyak orang. Sebutannya sebagai raja bug di Free Fire membuat tidak hanya para penonton memperhatikan kontennya, tapi juga pihak Garena selaku publisher dan developer. Hal ini dikarenakan dengan makin banyaknya bug yang ditemukan di game, maka akan makin mudah juga untuk developer memperbaikinya. Dan yang terakhir ada Kemas pake Zed. Kemas pada awalnya membagikan konten seputar Mobile Legends, lalu mencoba bermain Free Fire. Maka terkenallah dia dengan game tersebut. Ciri khasnya adalah salam, mantap kali! Selain bermain game, Kemas juga suka melakukan paro di audisi seperti Idol bahkan audisi Dangdut. Di luar kesibukannya sebagai YouTuber gaming, Kemas juga suka melakukan dance b-boy. Nah gamers, itulah dia beberapa YouTuber yang kelihatannya akan mencuri perhatian di tahun ini versi Dunia Games. Versi kamu siapa? Coba ya ditulis di kolom komentar. Nantikan informasi seputar game dan anime lainnya hanya di Dunia Games. Jangan lupa kunjungi website dan sosmednya juga ya! Aku Kaladila, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.